Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Langsung saja ya teman-teman. Jadi di pembelajaran 1 kemarin, kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Ada bergerak, kemudian ada bernafas, berkembang pihak, membutuhkan makanan, kemudian ada peka terhadap rangsang. Nah sekarang amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Nah sekarang teman-teman kita mengamati. Di sini ada gambar cicak. Seperti yang sudah kita ketahui ya kemarin, cicak itu bergerak dengan cara merayap. Kemudian ada ikan teman-teman. Ikan itu juga bergerak dengan cara apa? Berenang di dalam air. Nah ini ada manusia teman-teman. Jadi manusia itu juga termasuk makhluk hidup mempunyai ciri-cirinya. Salah satunya ini kan sedang berolahraga dengan cara apa ini? Berjalan kaki. Jadi manusia bergerak dengan cara berjalan. Nah makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan ciri-cirinya. Cicak merayap di dinding. Nah kemarin kan sudah dijelaskan ya teman-teman bahwa makhluk hidup itu terdiri dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah sekarang pertanyaannya apakah tumbuhan juga bergerak? Nah diskusikan dengan teman-temannya. Jadi teman-teman tumbuhan itu juga bisa bergerak ya. Misalnya kita melihat ada tumbuhan. Waktu kecil ya tumbuhan itu akarnya hanya sampai di sekitarnya saja. Seperti itu. Seperti ini. Ini akar, akar, akar. Nah ketika sudah tumbuh menjadi yang lebih besar gitu. Sudah jadi pokon yang lepet. Ini akarnya akan kemana-mana bercabang-cabang semakin jauh. Nah akar ini bergerak menembus ke tanah. Itu merupakan salah satu contoh dari tumbuhan bergerak. Kemudian perlu kita perhatikan ya teman-teman ketika kita menyentuh putri malu. Itu putri malu itu akan bergerak apa? Menutup daunnya itu merupakan contoh gerak dari tumbuhan. Nah teman-teman, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu adalah bernafas teman-teman. Jadi makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Nah manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Nah ini disini ditunjukkan ya teman-teman. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada organ yang namanya paru-paru. Paru-paru ini fungsinya untuk bernafas. Bagaimana manusia bernafas? Yaitu dimulai dari kita menghirup udara kemudian masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Nah sedangkan pada ikan itu menggunakan yang namanya insang. Ini adalah insang. Nah teman-teman, tadi kan hewan sudah ada contohnya, ikan itu bernafas. Kemudian manusia juga jelas bernafas ya. Nah sekarang carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Nah kita bisa lihat disini teman-teman. Salah satu bagian dari tumbuhan itu kan ada yang namanya daun. Nah di daun ini bentuknya sangat kecil, tidak bisa kita lihat secara langsung. Itu ada alat yang namanya stomata. Stomata ini kalau pada manusia itu fungsinya seperti hidung. Buat menghirup udara, jadi buat bernafas. Jadi gini sudah tahu ya apa nama alat pernafas pada tumbuhan. Yaitu stomata terdapat di daun. Kemudian apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan, sebutkan. Jadi kan hewan banyak sekali macamnya ya. Di sini sudah ada burung. Burung dari burung, ayam, dan sejenisnya itu bernapas dengan namanya paru-paru. Kemudian dibantu oleh bundi-bundi udara. Nah bundi-bundi udara itu digunakan saat burung terbang. Jadi burung terbang itu bernapas dengan bundi-bundi udaranya. Kemudian ada lagi contoh di sini adalah kuda. Kuda itu bernapas dengan paru-paru. Ini hampir mirip dengan manusia ya. Menggunakan hidung, kemudian udara yang hirup masuk ke dalam paru-paru. Jadi selain pada insang pada ikan, hewan itu bernapas dengan paru-paru. Kemudian ada tadi bundi-bundi udara atau kantong udara. Bundi udara pada burung ya. Nah teman-teman, selain tadi ciri makhluk hidup itu bernapas, bergerak. Nah sekarang kita amati gambar yang ini ya teman-teman. Ini adalah gambaran kalian semua, kita semua manusia saat dilahirkan. Kemudian kita berangsur-angsur itu setelah diberi makan, sepeda-peda diberi minum, dirawat sama ibunya. Itu akan, nih, umur 2 tahun misalnya. Udah bintar lari-lari, udah besar. Kemudian ini usia sekolah. Masuk SD ini seperti ini. Kemudian masuk SMP. Kemudian kita menjadi orang dewasa seperti ayah, ibu itu. Kemudian ada juga pada si, contohnya hewan yaitu ayam. Ayam itu awalnya itu dari telur. Telur diingerami terus menetas menjadi anak ayam. Kemudian jadi ayam yang remaja ini. Kemudian menjadilah ayam jantan yang besar. Ayam ayam dewasa. Nah, ini merupakan juga contoh ciri dari makhluk hidup. Yaitu, apa teman-teman? Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, ini ya, tentunya dari bayi sampai dewasa ini tingginya berubah. Kalian dari kelas 1 ke kelas 2 berubah. Kelas 2 ke kelas 3 juga tambah tinggi. Kemudian tambah berat badannya kalau ditimbang. Begitu juga dengan ayam. Nah, teman-teman, sekarang kita ingat-ingat ya. Apakah tinggi badanmu bertambah jika dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ya, tentunya bertambah. Kemudian, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Misalnya tadi ya, ayam. Ayam itu berasal dari telur. Kemudian menetas jadi anak ayam yang masih kecil. Kemudian, bulunya masih sedikit. Kemudian, tumbuh menjadi ayam yang besar. Kemudian, tumbuh lagi menjadi ayam jagung. Seperti itu. Itu contohnya. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya. Tadi ada tumbuh bertambah besar, bertambah tinggi. Kemudian, ini anak ayam. Ini ada ayam ya. Ayam itu menghasilkan telur. Nah, telur itu ya, diingrami menjadi anak ayam. Berarti ayam ini mempunyai anak. Kemudian, kita ke manusia. Manusia itu awalnya hanya ada ayah sama ibu. Kemudian, beberapa tahun sekemudian itu akan ada kakak dan adik. Nah, itu merupakan ciri makhluk hidup yang apa ya? Makhluk hidup dapat berkembang pihak. Atau berkembang pihak itu bahasa gampangnya bertambah banyak. Jadi, ayam yang awalnya hanya satu bertelur sepuluh. Maka, nanti setelah ditetaskan telur itu, ada sepuluh anakan ayam. Maka, jumlah ayam yang dimiliki menjadi satu ditambah sepuluh. Berarti kan bertambah banyak. Begitu juga dengan manusia. Tadi awalnya hanya dua. Anggota keluarganya hanya dua. Hanya ayah dan ibu. Kemudian, bertambah ada kakak, ada adik. Menjadi empat. Cara berkembang pihak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang pihak dengan cara melahirkan. Contohnya, manusia. Ada juga yang berkembang pihak dengan cara bertelur. Contohnya, ayam, burung, tadi ikan, cicak, bertelur. Nah, sekarang, kita berlatih. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Nah, sekarang kita mau perhatikan lingkungan sekitar kita. Ada hewan apa saja ya. Misalnya tadi ya, yang gampang itu ada ayam ya. Kemudian, yang suka memelihara kucing di rumah. Berarti kan ada kucing. Kemudian, yang suka memelihara ikan. Berarti kan ada ikan. Kemudian, ada apa lagi hewan di sekitar kita? Kuda ya. Kuda. Kemudian, ada kambing. Boleh. Dan masih banyak lainnya. Mungkin, kalian suka bebek, burung. Boleh. Diisi sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kita amati. Kita diskusikan. Boleh kalian bersama teman, bersama orang tua. Bagaimana cara berkembang pihak dari hewan-hewan ini? Yang pertama, kalau ayam. Itu adalah kelompok hewan bertelur ya. Karena kita setiap hari juga menjumpai telur ayam. Kemudian, kucing itu melahirkan. Ikan, jelas bertelur. Kuda, melahirkan. Kambing, melahirkan. Nah, ini hanya sebagai contoh. Kalian bisa menambahkan. Nah, sekarang lanjut ya teman-teman. Kemudian, ke ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya. Di sini, kita sekarang mengamati gambar terlebih dahulu. Gambar pertama itu ada seorang anak perempuan. Itu sedang menyirami tanaman ya. Tanaman bunga. Kemudian, ada kuda yang sedang merumput atau makan rumput. Yang ketiga ada kudin dan teman-temannya ini sedang apa? Sedang makan dan juga minum ini ya. Nah, cirinya apa ini? Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Jadi, manusia itu memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Contohnya, kita makan telur. Berarti itu kan dari hewan ayam kan. Kemudian, kita makan nasi. Itu dari tumbuhan. Tadi sudah dibahas, hewan, contohnya kuda itu membutuhkan makanan berupa rumput atau tumbuhan. Manusia membutuhkan makanan berupa yang dari hewan dan dari tumbuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Apa makanan untuk tumbuhan? Nah, sekarang kita bisa mengamati gambar ini ya. Namanya adalah fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis ini terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, makanan dari tumbuhan itu, yaitu yang pertama air yang diserap oleh akar-akar dari tumbuhan. Air kemudian dibawa ke daun. Kemudian, daun itu tadi melalui stomatanya menghirup namanya karbon dioksida. Nah, di daun itu, air dan karbon dioksida berkumpul. Kemudian, dimasak dengan cahaya matahari menghasilkan oksigen dan zat tepung atau amilum. Jadi, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya, ya. Apa makanan untuk tumbuhan? Air. Kemudian, apa? Karbon dioksida. Lanjut kita ke siri makhluk hidup yang selanjutnya. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar. Ini adalah budi. Budi ketika dia keluar menatap matahari, dia akan memicinkan matanya. Karena apa? Karena matanya silau dengan cahaya matahari. Yang kedua, ketika kita menyentuh daun putri malu, tumbuhan putri malu itu akan bergerak mengatupkan daunnya. Yang ketiga, ketika kita menyentuh ini adalah kaki seribu, maka kaki seribu itu akan menggulung. Nah, yang keempat ini ada juga tumbuhan pacar, ya. Jika kita sentuh bijinya yang sudah tua, itu kita sentuh kantongnya, itu otomatis bijinya akan keluar. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Rangsangnya apa tadi? Ini sinar matahari. Ini sentuhkan, 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 dan masih banyak lainnya, ya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pokon pacar cinar akan meletus jika disentuh. Landat dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Itu namanya makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, teman-teman, setelah mengamati teks tersebut dari awal sampai akhir, Coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi, apa? Bergerak, ya. Karena manusia berjalan, itu berarti bergerak. Yang kedua, yang menggunakan paru-paru itu? Bernapas, ya. Yang ketiga, tadi apa? Berkembang. Iya. Selanjutnya, tadi yang dari bayi menjadi dewasa, itu namanya tumbuh. Yang kelima, peka terhadap rangsang, ya. Peka terhadap rangsang, boleh. Atau membutuhkan makanan dulu, boleh, ya. Di sini saja, membutuhkan makanan. Jadi, hewan, tumbuhan, dan manusia itu dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Memenuhi ciri-ciri. Satu, bisa bergerak. Dua, bernapas. Tiga, berkembang biak. Empat, tumbuh. Lima, peka terhadap rangsang, dan membutuhkan makanan dan air, ya. Tadi, kita kompliti dan air. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikutnya. Kata-kata apa? Satu, berkembang biak. Misalnya, contoh kalimatnya. Misalnya, adalah ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Boleh, ya. Kemudian, yang kedua adalah makanan. Bisa jadi, makanan cicak adalah nyamuk, gitu. Cicak adalah nyamuk. Yang ketiga adalah tumbuh. Misalnya, Udin tumbuh menjadi tinggi. Udin tumbuh menjadi tinggi. Kata yang selanjutnya, bernapas. Manusia, bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian, ada bergerak. Misalnya, contohnya adalah burung. Burung bergerak menggunakan apa? Sayap, ya. Nah, seperti itu contohnya, ya, teman-teman. Kalian bisa membuat yang lain. Nah, teman-teman. Jadi, tadi kan sudah disebutkan bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Contohnya, manusia. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Nah, sekarang, kita amati. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Ya, menggunakan kakinya, manusia bisa bergerak dengan bermacam-macam. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, manusia bisa berjalan ke samping kiri. Yang kedua, bisa berjalan ke samping kanan. Bisa berjalan ke depan. Bisa berjalan ke belakang. Kemudian, bisa berlari ke depan. Berlari ke belakang. Atau mundur. Berlari ke samping kanan. Berlari ke samping kiri. Berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Itu adalah kesempurnaan dari manusia ya. Banyak macam gerak yang bisa dilakukan. Nah, termasuk juga manusia bisa mengadakan yang namanya lomba lari. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman. Beberapa anak SD itu sedang lomba lari. Di sini ada pak guru. Di sini merupakan garis dimulainya perlombaan. Di sini adalah garis finish atau selesainya. Nah, dalam sebuah perlombaan, baik itu lari dan lain sebagainya. Itu, jika yang mencapai finish terlebih dahulu atau pertama itu ditetapkan sebagai pemenang atau juara. Sedangkan yang di belakangnya ini, 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 itu berarti tidak menang ya. Karena mencapai finishnya itu sudah terakhiran. Dari gambar tadi, tugasnya kita adalah amati kelompok yang dapat menyelesaikan lebih cepat. Berarti kelompok yang menang atau menyelesaikan larinya sampai di garis finish di depan. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Caranya satu apa? Kakinya kuat ya. Kaki kuat. Kemudian, Misalnya sebelum lomba lari cukup makan. Kemudian, bisa jadi jaga kesehatan. Cukup makan, tapi kalau tidak sehat berarti kan tidak bisa lari. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan, selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Nah sekarang, kita kaitkan kegiatan lomba tadi dengan pengamalan Pancasila. Kita baca dulu teksnya. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyi dari sila pertama Pancasila? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol silanya berubah bintang ya. Lambang ini, lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Misalnya ya, keragaman kalian dengan teman-teman ya. Keragaman kemampuan, maka kita harus apa? Menghargai kemampuan teman, contohnya ya. Menghargai kemampuan teman. Kemudian, kita akan pasti berbeda dengan teman-teman lainnya. Maka, sebagai wujud bersyukur, kita harus apa? Bermain dengan semua teman. Tidak membeda-bedakan ya. Misalnya seperti itu. Kemudian, kita untuk bersyukur, karena sudah diberikan kesehatan, diberikan kesempurnaan, maka kita harus menjaga, ya. Menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, begitu teman-teman, untuk contoh hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup atau keragaman kita dengan sesama manusia. Demikian dulu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.